bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel bos nirvana kali ini saya akan mencoba membuat cincow dari daun cincow tapi sebelum itu marilah kita berdoa mudah-mudahan semua yang menonton channel saya berikan keberkahan dalam hidupnya amin dan mudah-mudahan digampangkan usahanya disoleh-solehahkan anak-anaknya amin sebelum terlanjut saya juga mohon jangan lupa tonton terus channel bos nirvana jangan lupa like, subscribe, share, dan komen mari kita melihat bagaimana cara membuat cincow tapi hasilnya mantap mari dadah jangan lupa tonton terus channel bos nirvana channel bos nirvana channel bos nirvana channel bos nirvana like, komen, dan subscribe mantap untuk pertama kalinya sebelum kita mulai ya kita ambil dulu daun pisang kering untuk persiapan nanti dijadikan abu untuk pengental cincownya jadi gak usah dipakai apa-apa aja cukup pakai daun pisang kering selanjutnya daun pisang kering kita bakar biar tidak kotor kita bakar coba ditaruh di piring saja supaya sedikit higienis lah tidak jorok kita bakar sampai habis sampai selesai tapi pelan-pelan ya saudara kalau ini takut tangannya kebakar kita persiapkan dulu ini kita bikin abu dari daun pohon pisang jadi dari daun pisang setelah sudah sudah selesai semua pembakarannya sudah jadi abu seperti ini ya sudah begini lalu kita simpan terus kemudian daun cincownya kita cuci terlebih dahulu supaya supaya bersih supaya bersih supaya tidak ada untuk ulat atau ulat jadi kita bersihin satu persatu ya supaya kita tetap sehat menjaga kebersihan karena anadopatuminal iman kebersihan itu sebagian daripada iman makanya kita harus bersih 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 setelah bersih semua kita ambil lima biji daun kita simpan dulu nah terus kemudian yang sisanya ini yang sisanya itu kita rebus kita aduk-aduk biar rata kira-kira dua menitan supaya lemes seperti itu kita aduk pelan-pelan selama dua dua menitan saja oke selanjutnya kita siapin air dingin ya yang bersih air dingin dari air galon bisa atau air rebus itu didinginkan dulu terus kemudian kita ambil daun cinconya terus kita masukkan kita kucek-kucek kita remes sampai tinggal serat-serat saja sampai daunnya itu hancur lemur seperti hancurnya hatimu karena kelakuanku kucek-kucek terus sampai lembut tapi sebelum mucur jangan lupa ya cuci tangan biar bersih nah selanjutnya itu yang tadi kita pisahkan lima daun kita enggak rebus itu yang enggak kita panas pakai air panas supaya untuk cepat pengentalannya terus kita kucek-kucek lagi sampai benar-benar halus kita remed tapi jangan sambil mikirin jengkel ke orang jadi remednya enggak kalau ini remednya halon-halon saja santai-santai saja begitu iya setelah itu kita siapkin tempat yang kosong nah terus kita ambil kain untuk tahap penyaringan kalau bisa sih jangan terlalu krep ya jangan terlalu lubang-lubang kainnya ini agak agak susah nah setelah itu yang tadi kita bakar daun pisang kering itu abunya kita masukin ke situ masukin terus kita siramin pakai air remasan cincot tadi yang mau disaring setelah itu kita pelan-pelan menyaringnya supaya tidak muncrat-muncrat kesana-sini iya seperti itu kawan-kawan semua oke bismillahirrahmanirrahim kita mulai proses pemerasan penyaringan cincot yang tadi udah dikucek-kucek bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan lancar terus diremes pelan-pelan diremes supaya cincotnya keluar dari lubang pori-pori kain ingat ya kainnya harus yang bersih biar kita gak jijik makan minum cincotnya seperti itu kawan oke setelah itu kita diamkan dua jam dan ini alhamdulillah hasilnya nih setelah kita diamkan selama kurang lebih dua jam dan hasilnya hasilnya kita bilang mantap mantap dan mantap jangan lupa like subscribe terima kasih selamat menikmati Terima kasih.